Kisah Sinaga Langit Jelit 6 Hui Lyong Sintu terpaksa menangkis lagi sambil terhuyung ke belakang. Oung Kan menggerakkan tangan kirinya, dengan telapak tangannya dia mendorong ke arah dada lawan. Robohlah bentaknya. Serangkum tenaga dasyat menyambar dan tubuh orang itu terpental ke beakang dan terbanting roboh. Goloknya terlepas darut tangannya dan tubuh itu terkula lemas. Matanya terbelalak memandang Oung Kan yang berdiri sambil tersenyum mengejek. Telunjuk tangan kanannya delangka menuding dan renulutnya yang mengeluarkan darah segar bertanya, Siapa, siapa, engkau Toat Beng Coa Oung Oung Kan namaku kata Oung Kan. Orang itu tampak terkejut sekali, Toat Beng Coa Oung. Ah, mati aku dia terkulai lagi dan diam tak bergerak, Tewas seketika karena pukulan Oung Kan tadi mengandung hawa beracun yang amat dasyat. Bilan menonton dengan metel, terbelalak dan hati merasa ngeri. Bismi sadarlah anak INL bahwa penculiknya adalah seorang yang sakle dan berbahaya sekal. Tahulah lah bahwa lah tidak mungkin akan dapat terlepas darut sengkeraman kakek INL mempergunakan kekerasan lamben hon kebenciannya yang maklun mendalam melihat betapa kakek itu demlekian mudahnya membunuh orang, hanya untuk merampas kudanya. Oung Kan menghampiri Bilan dan tersenyum, lalu berkata dengan nada bangga. Hah, orang macam itu berani melawan aku. Mencari mampu senderi. Hayo, Bilan, kita melanjutkan perjalanan dengan menunggang kuda. Bilan teledak membantah ketikalah diangkat dan didudukan DL atas punggung kuda. Kemudian kakek itu melompat dan duduk di belakangnya. Kuda dilarikan meninggalkan tempat itu. Bilan menoleh memandang ke arah pemilik kuda yang menggelep tak tanpa nyawa di atas tanah dan ia mulai merasa ngerl. Bilan, kalau engkau bertemu orang mengatakan bahwa aku menculip mulai orang itu menantangku, dia tentu akan matl-dl tanganku dan engkau lah yang menyebabkan kematlannya itu, kata Oung Kan. Bilan merasa ngerl, kakek INL lihal bukan maun dan ia tahu bahwa ucapan kakek itu bukan sekedar gertak kosong belaka. Harus, apa yang haru aku katakan kepada orang? Engkau memang menculiku, jawabnya. Engkau akan membawaku kemana, kek? Apa yang akan kau lakukan denganku? Kalau engkau hendak membunuhku, kenapa tidak kau lakukan sekarang? Hehehe, aku suka melihatmu dan sayang kalau engkau dibunuh, belan. Aku akan membawamu ke utara dan menyerahkanmu kepada selebaginda Raja Kin yang kematian putranya. Terserah kepadanya apa yang akan kelilakukannya terhadap dirimu, Bilan mengerutkan altsnya. Hatir ia merasa khawatir sekali. Raja Kin itu mendedam sakit hati kepada ayah ibunya yang telah membunuh putranya dalam perang. Kalau ia terjatuh ke tangan Raja itu, te itu akan celaka hidupnya. Raja itu tentu akan melampiaskan dendamnya. Mungkin ia akan dibunuh, atau disiksa. Ataulah akan disandra dan dijadikan umpan untuk memancing datangnya ayah ibunya. Ah, gawat sekali kalau begitu. Akan tetapi ia diam saja. Siang hari itu panasnya bukan main. Ongukan menghentikan kudanya dan mereka turun dari atas punggung kuda. Setelah menambatkan kudanya pada sebatang pohon, Ongukan mengajak Bilan duduk di bawah pohon yang teduh. Jalan pegunungan itu sunyi sekali. Perutku lapar, kita makan dulu, katanya dan dia mengeluarkan sebuah bungkusan yang berisi roti kering dan daging kering. Kita makan seadanya dan minum anggur ini, ternyata kakek itu membawa seguchi anggur. Aku tidak suka minum anggur. Di sana ada ALR, aku ingin minum air, kata Bilan, menunjuk ke arah ALR yang mengucur darat celah-celah batu padas. Karena ia tidak ingin kelaparan dan kehabisan tenaga, Bilan makan roti dan gagang kereng, dan menum ALR yang ditampung dengan kedua tangannya. Ongukan Ender, makan roti dan daging kereng, lalulah minum anggur sampai haplos setengah guci. Dalam keadaan hampir mabuk dia lalu merebahkan diri di atas rumput DL bawah pohon itu dan sebentar saja dia sudah pedur mendengkur. Bilan duduk DL rumput dan memandang kakek itu dengan jantung bergebar. Inilah a-a-atnya, ikernya. Saat yang memerlukan kesempatan kepadanya untuk meloloskan diri, untuk melarakan dirilah menanti sampai dengkur kakek itu terdengar teratur dan panjang-panjang, tanda bahwa tidurnya sudah pulas benarlah bangkit berdir, perlahan-lahan sambil terus mengamati kakek itu. Tidak ada tanda-tanda bahwa kakek itu memperhatikannya lah memutar tubuhnya, kemudian berjingkat melangkah meninggalkan tempat itu. Akan tetapi baru belasan langkah ia berjalan, tiba-tiba tubuhnya seperti ditarik oleh kekuatan yang tak tampak sehingga ia terhuyung ke belakang dan jatuh terduduk di tempatnya yang tadilah memutar tubuh melihat betapa kakek itu masih mendengkur. Bilan menjadi penasaran sekali. Kembali ia bangkit berdiri dengan hati-hati dan kini ia melangkah meninggalkan tempat itu sambil mundur, matanya tetap memandang ke arah kakek yang masih tidur mendengkur. Setelah mundur belasan langkah, lahir terlihat kakek yang masih mendengkur itu tiba-tiba menggerakkan tangan ke arahnya dan kembali ada tenaga yang amat kuat menariknya ke depan. Betapapun ia berusaha untuk bertahan, tetap saja tubuhnya tertarik kembali ke depan dan ia jatuh terduduk di tempatnya yang tadi, tak jauh dari tubuh kakek yang rebah telentang dan tidur mendengkur itu. Hati Bilan menjadi gemas sekali. Mengertilah ia bahwa kakek sakti itulah yang membuat tubuhnya selalu tertarik kembali. Entah bagaimana, dalam keadaan tidur mendengkur kakek itu mampu mencegahnya melarikan diri. Kempirahan membakar hatinya. Sekaranglah kesempatan itu terbuka baginya. Makin lama ia akan semakin jauh di daerah utara dan akan makin kecil lah harapar untuk dapat meloloskan diri. Kalau kakek ini, biarpun dalam tidur, dapat menghalanginya melarikan diri, satu-satunya jalan harus membunuhnya lebih dulu. Bilan menjadi nekat. Di dekatnya terdapat seberdekah batu sebesar kepalanya lah mengambil batu itu dan mengangkatnya dengan kedua tangannya. Lalu ia menghampiri Oukan. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya ia membanting batu itu, menimpakannya ke arah buka Oukan yang tidur telentang di atas rumput. Wuut, buka sungguh aneh. Dia masih mendengkur, akan tetapi ketika batu TTU menlumpah, kepalanya bergerak ke samping sehingga batu itu menghantam tanah, tidak mengenai mukanya. Bilan menjadi penasaran sekali. Dia ambilnya lagi batu itu dan ditimpakan lagi ke arah muka. Namun, sampai tiga kali ia mengulang, tetap saja hantamannya itu tidak pernah mengenai muka kakek itu. Bilan menjadi penasaran sekali dan untuk keempat kalinya ia menimpakan batu itu sekuat tenaga ke atas dada Oukan. Sekali ini kakek itu tidak dapat mengelak dan batu itu tepat menahantam dadanya. Buk Bilan terpental sampai tiga meter, seperti dilontarkan tenaga yang amat kuat dan batu itu terlepas dan kedua tangannya terpental lebih jauh lagi. Tubuh Bilan terbanting keras ke atas tanah sehingga pinggulnya terasa nyeri. Oukan bangkit duduk, menggosok-gosok kedua matanya seperti orang baru bangun tidur, memandang kepada Bilan lalu bangkit berdiri. Bilan juga bangkit berdin walaupun pinggulnya terasa nyeri lah maklum bahwa ia tidak mungkin dapat terbebas dari kakek ini. Kesempatan baik tadi telah ia pergunakan, akan tetapi ternyata kakek itu seorang yang amat sakti. Sedang dalam keadaan tidur saja kakek itu dapat menggagalkan usahanya menyerang untuk membebaskan diri, apalagi dalam keadaan sadar. Dan ia dapat membayangkan betapa ngeri nasibnya kalau terjatuh ke dalam tangan Raja Kin yang mendendam kepada ayah ibunya. Tidak! Aku tidak mau kau bawa lagi. Biarkah bunuh aku, aku tetap tidak mau ikut denganmu teriak Bilan dengan nekat. Oukan tertawa bergelak. Dia merasa semakin suka kepada anak yang pemberani, nekat dan tidak takut mati ini. Hahaha, Bilan. Apakah kau kira engkau akan dapat menolak kalau aku membawamu pergi dia lalu berkemak kemik membaca mantra dan mengerahkan kekuatan sihirnya, lalu berkata dengan suara yang lembut namun mengandungi bawah yang kuat sekali. Bilan, anak baik. Kesinilah, engkau harus patuh dan ikut denganku. Kemanapun ku bawa engkau pergi ada sesuatu yang teramat kuat mendorong Bilan, baik mendorong hatinya dan kedua kakinya sehingga ia meyangkah maju, menghampiri kakek itu. Akan tetapi baru tiga langkah ia berjalan, tiba-tiba terdengar suara tawa yang nyaring dan tiba-tiba saja kekuatan yang mendorong Bilan itu lenyap. Tidak, tidak dilari berhenti dan menggeleng kepalanya. Aku tidak sudi ikut denganmu. Engkau kakek jahat, telah membunuh nenek, pelayan dan tukang kebon kami. Aku benci padamu Taukan merasa terkejut sekali melihat betapa pengaruh sihirnya atas diri anak itu punah. Dia tahu bahwa suara tawa tadilah yang memunahkan kekuatan sihirnya. Dia merasakan getaran hibat terkandung dalam suara tawa itu. Omi Tauhut, Tauat Beng Coa Ong Oung Kan di mana-mana mendatangkan kekacauan belaka. Anak sekecil ini pun hendak dipaksanya. Wih, sungguh merenalukan sekali seorang datuk besar sampai dimaklumaki anak kecil Oung Kan cepat memutar tubuh ke kanan dan dia melihat kakek itu. Seorang kakek yang berusia sekitar 60 tahun, berjubah kuning dengan kotak-kotak merah, kepalanya gundul mengenakan pecikain kuning. Tubuhnya tinggi besar berperut gendut dan bajunya tidak terkancing sehingga dadanya tampak. Mukanya bulat dan semua anggautat tubuh kakek ini tampak kebulat-bulatan. Di tangan kanannya terdapat sebatang tongkat panjang berkepala naga. Tentu saja Oung Kan menjadi terkejut dan juga marah sekali. Baru beberapa bulan dia bertemu dengan kakek ini yang bukan lain adalah Jit Kong Lama, pendeta lama dari Tibet yang amat sakti itu. Pernah dia dan Ali Ahmed Datuk Sukuhui itu berhadapan dengan Jit Kong Lama dan memperebutkan kitab-kitab yang dibawa Long Li Chin Jin dan dia bersama Ali Ahmed kalah melawan kakek gundul dari Tibet INL. Jit Kong Lama Oung Kan membentak marah. Tidak malukah engkau sebagai seorang datuk besar hendak mencampuri urusan orang lain? Urusanku dengan anak ini sama sekalp. Tidak ada ah gukui pautnya dengan dirimu, karena itu pergilah dan jangan mengganggu kami. Hahaha. Oung Kan, Pin Cheng, aku tidak sudi mencampuri urusan pribadimu, akan tetapi Pin Cheng ingin mencampuri urusan anak ini. Kalau ia memang suka kau bawa pergi, Pin Cheng tidak akan peduli. Akan tetapi kalau ia tidak mau kau bawa pergi, setelah ada Pin Cheng di sini, engkau tidak boleh memaksanya, mendengar ucapan Ho Siogundul berjubahaneh itu, bilang cepat berkata dengan lantang. Lo Suhau yang baik, dia itu orang jahat sekali telunjuknya menuding ke arah muka Oung Kan. Aku tidak sudi ikut dengan Daol. Jit Kong lama tertawa lagi. Hahaha, Oung Kan, engkau sudah mendengar sendiri dengan jelas. Anak ini tidak mau ikut denganmu, maka pergilah linggalkan ia dan jangan menggunakan paksaan Oung Kan menjadi marah bukan mainlah amat membutuhkan diri Belan untuk dijadikan bukti keberhasilan tugasnya kepada Raja Kin. Dia tidak berhasil membunuh Hon Si Tiong dan Liang Hang Yei, sekarang harus gagal lagi menculik anak mereka. Membunuhi nenek dan dua pelayan itu, tentu saja tidak ada artinya bagi pembalasan dendam kematian Pangeran Cusi. Akan tetapi dia pun bukan seorang bodoh. Baru beberapa bulan yang lalu, bersama Ali Ahmed sekalipun Mirka tidak mampu menandingi Jit Kong lama. Apalagi sekarang harus melawan seorang diri. Dia tidak sebodoh itu untuk mencari penyakit melawan orang yang jauh lebih kuat daripadanya. Anak ini aku yang membawanya sampai disilai. Kalau ia tidak mau ikut, biar ia dolar rempus saja setelah berkata demikian, tiba-tiba dengan gerakan cepat sekali tubuhnya sudah melompat ke arah bilan dan tongkat tular kobra itu meluncur ke arah kepala anak perempuan itu. Trak tongkat itu bertemu ujung tongkat naga di tangan Jit Kong lama sehingga terpental dan tubuh Oung Kan agak terhuyung ketika ia terdorong ke belakang. Omi Tohut, apakah kau kira Pin Cheng ini patung? Anak ini tidak sulit kau bawa, apalagi kau bunuh. Karena ia tidak mau, Pinseng harus membelanya Jit Kong lama melintangkan tongkat kepala naga di depan dadanya. Oung Kan memandang dengan mata berapi, akan tetapi dia menahan diri dan tidak berani menyerang. Jit Kong lama, sekali ini aku mengalah kepadamu. Akan tetapi ingatlah bahwa aku bertegas sebagai utusan Sri Baginda Raja Kin dan campur tanganmu ini berarti engkau telah berdosa terhadap kerajaan Kin. Hahaha, ancamanmu itu tidak ada artinya bagi Pinseng. Pinseng bukan waga negara Kin, maka Pinseng tidak berdosa kepada kerajaan manapun setelah melotot kepada pendekta lama dan bilan. Oung Kan lalu memutar tubuhnya, berlari ke arah kuda yang ditambatkan pada batang pohon, melepas kendali kuda lalu melompat ke atas punggung binatang itu dan cepat meninggalkan tempat itu. Kini pendekta lama itu berdiri berhadapan dengan bilan. Mereka saling pandang dan memperhatikan. Sebagai anak jerdik, bilan tahu bahwa kakek Gundul ini telah menolongnya dan ia harus berterima kasih kepadanya. Maka ia pun maju menghampiri dan menjatuhkan diri berlutut di depan Jip Kong Lama. Lo Suhu telah menolong saya dan membebaskan saya dari tangan pembunuh dan penculik itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Lo Suhu, Jip Kong Hwesyo membungkuk Ejstan menggunakan tangan kirinya untuk merabah-rabah dan menekan-nekan kepala, kedua pundak dan punggung bilan. Anak itu merasa heran dan tidak enak dirabah-rabah sepertiku, akan tersipi ia diam saja. Bangkitlah, anak baik. Siapa nama Tiu dan di mana tempat tinggalmu bilan bangkit berdiri. Saya bernama Han Bilan dan tempat tinggal saya D.L. Kota Raja Hang Chow, Omi Chowut. Begitu jauhnya dia membawamu. Dari Hang Chow ke sini? Wah, perjalanan dari sini ke Hang Chow dengan berjalan kaki akan makan waktu puluhan hari. Bagaimana engkau akan dapat pulang sendiri, bilan? Di dalam perjalanan sejauh itu, engkau tentu akan bertemu banyak orang jahat. Engkau mungil dan cantik, tentu banyak orang jahat tidak akan melepaskanmu begitu saja. Mendengar ini, kembali bilan menjatuh kap dirinya berlutut. Loh Suhu, mohon Loh Suhu jangan kepalang menolong saya. Kalau Loh Suhu sudi menolong saya mengantarkan saya pulang ke Hang Chow, pasti saya akan sampai di rumah dengan selamat dan kedua orang tua saya tentu akan berterima kasih sekali kepada Loh Suhu, bilan belum mau menyebutkan nama ayah dan ibunya, karena Labeluin mengenal selapa sebenarnya kakek INL dan Latledak tahu apakah kakek ini tidak memusuh layah ibunya. Om Tohut, untuk melindungimu engkau harus menjadi muridku dan Pincheng melihat engkau bertulang baik, pantas menjadi muridku, Teh Cu suka menjadi murid suhu cepat bilan menyambar tawaran ini. Om Tohut, tidak keringan syaratnya untuk ketian jadi muridku, bilan. Sampai hari ini Pincheng belum pernah menerimia murid dan kalau Wengkai memang berjodoh menjadi muridku, engkau harus memenuhi syarat itu. Apakah syarat itu, Suhu? Teh Cu, murid, tentu akan bersedia untuk memenuhi nyakap Tandilan dengan penuh semangat. Ada dua syarat yang harus kau penuhi. Pertama, engkau harus mengikuti aku selama sepuluh tahun dan selama itu engkau tidak boleh pergi kemanapun juga, tidak boleh pulang ke rumah orang tuamu. Dan syarat kedua, setelah sepuluh tahun menjadi muridku, engkau boleh pergi dan pulang kepada orang tuamu, akan tetapi engkau harus mencari sampai ketemu dan membunuh seorang musuh besarku yang bernama Tiong Li Chin Jin. Nah, sanggupkah engkau memenuhi kedua syarat itu bilan yang masih berlutut itu tertegun? Syarat kedua itu tidak perlu ia ragukan lagi. Siapapun musuh burunya, sudah menjadi kewajibannya untuk menentang musuh besar burunya. Akan tetapi syarat pertama itulah yang beratlah tadi mau menjadi murid lama itu agar ia dapat cepat diantar pulang. Akan tetapi syarat itu menghendaki agar selama sepuluh tahun ia tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya lah mempertimbangkan syarat itu. Kalau ia menolak, ia harus pulang sendiri, padahal hengkau begitu jauh, perjalanan begitu lama dan hampir dapat dipastikan ia akan celaka di tangan orang-orang jahat di sepanjang perjalanan jauh itu. Kalau ia menerina, biarpun selama sepuluh tahun ia berpisah dari orang tuanya, akan tetapi setelah sepuluh tahun lewat, ia akan dapat bertemu kembali dengan mereka. Selain itu, ia akan mendapatkan ilmu-ilmu yang tinggi dari gurunya. Hei, bagaimana ini? Kenapa diam saja? Kalau tidak mau, sudahlah, Pinceng Ino pergi, mau, suhu, teucu mau dan sanggup teriak bilang cepat benarkati engkau sanggup. Kalau begitu, bersumpahlah, disaksikan langit dan bumi sejak kecil bilang sudah diajar sastra oleh kedua orang tuanya, maka ia pernah membaca tentang orang bersumpah. Sambil masih berlutut ia merangkap kedua tangan dan mengangkatnya ke atas, lalu bersumpah dengan suara lantang, disaksikan langit dan bumi, saya Han Bilan bersumpah akan menjadi murid dari suhu. Jitkong lama, sampai di sini Bilan menoleh kepada kakek itu dan Jitkong lama menganggukan kepala membenarkan. Koma saya akan menaati semua perintahnya, selama sepuluh tahun tidak akan meninggalkannya dan setelah tamat belasnya saya akan pergel mencaru dan membunuh musuh besar suhu yang bernama Tlong Lichin Jitn Jitkong lama tertawa dan mengangguk-angguk dengan gambra sekali. Tadi dia telah merabah dan ingin nekan kepala dan tubuh anak itu dan dia mendapat kenyataan bahwa Bilan adalah seorang anak perempuan yang bertulang baik dan berbakat sekalilah akan menjadi seorang murid yang baik sekali. Watadatuk INL memang aneh. Dia tidak ingin tahu siapakah orang tua anak itu. Dia tidak peduli. Yang penting baginya adalah anak itu, bukan orang tuanya. Maka dia pun tidak bertanya lagi siapa ayah ibu anak itu dan Bilan juga diam saja. Mari kita pergi, Bilan. Jitkong lama menggandeng tangan anak itu dan dia berlari cepat sambil menggandeng. Bilan terkejut sekalilah merasa tubuhnya seperti melayang karena kedua kakinya kadang tidak menginjak tanah. Saking cepatnya mereka meluncur, Bilan memejamkan kedua matanya, apalagi kalau kakek itu membawanya melompat lejurang yang lebar dan dalam. J.L.T. Kong lama tidak berani kembali ke tubet dan dia membawa Bilan ke sebuah di antara puncak-puncak yang terpenke di pegunungan Kunlunsan. Dusun-dusun kecil di sekitar tempat itu dihuni sedikit penduduk yang bekerja sebagai petani dan mereka menganggap Jitkong lama sebagai seorang pendeta yang bertapa di puncak itu, ditemani seorang murid perempuan. Jitkong lama dan Bilan hidup secara sederhana di puncak itu dan mulai hari itu dia menggembeleng muridnya dengan tekun. Bilan juga berlatih dengan rajin sekali. Anak perempuan kecil itu sudah mempunyai cita-cita untuk menjadi seorang pendekar wanita agar kelak, selain dapat inembalas dendam gurunya terhadap musuh besarnya, juga ia ingin mencari Oukan untuk membalaskan kematian neneknya, juga pelayan dan tukang kebun mereka. Cita-cita inilah yang membuat anak itu bertahan dan belajar dengan penuh semangat walaupun terkadangnya merasa rindu sekali kepada ayah ibunya, kalau tidak diperhatikan tidak dirasakan, seng waktu melesat dengan amat cepatnya, lebih cepat daripada apapun juga. Tanpa terasa, bertahun-tahun lewat seolah baru beberapa hari saja. Seorang tua yang mengenang masa kanak-kanaknya, merasa seolah masa itu baru iaewat beberapa hari saja, padahal sudah berluhan tahun berlalu. Sebaliknya kalau diperhatikan dan dirasakan, seng waktu merayap lebih lambat daripada siput sehingga sehari rasanya seperti sebulan. Menanti sesuatu atau seseorang yang terlambat satu jam saja rasanya seperti sudah terlambat sehari. Demikianlah, tanpa terasa sepuluh tahun telah lewat sejak Sotian Leong mengikuti Tiong Li Chin Jin sebagai murid pertapa yang sudah berkelana itu. Tiong Li CLN Jin mengajak Tuan Leong pergi ke puncak pelangi, sebuah di antara banyak puncak di pegunungan Gobi. Di puncak yang indah namun sunyi ini Tiong Li CLN Jin membangun sebuah pondok dari kayu dan barbu yang sederhana namun kokoh kuat. Dibantu Tuan Leong, dia membersihkan pondok itu dan bekerja mencangkul dengan tekun setiap hari sehingga beberapa bulan kemudian di depan dan kanan kiri pondok terdapat taman yang penuh tanaman bunga beraneka warna dan belakang pondok terdapat sebuah kebun yang luas. Dia menenam segala macam sayuran, pohon-pohon buah dan juga tanaman obat-obatan. Tiga-empat tahun kemudian, karena kebiasaan dan kesukaan Tiong Li Chin Jin menolong dan mengobati penduduk dusun sekitar puncak itu yang menderita sakit, dan pengobatannya itu selalu berhasil menyembuhkan, maka DLA dikenal sebagai Tabib Dewa. Kemudian berdatanglah para penduduk membawa orang sakit ke puncak pelangi untuk minta obat kepada Tabib Dewa. Setelah dibutuhkan banyak orang, Tiong Li Chin Jin menanam lebih banyak lagi tumbuh-tumbuhan yang mengandung obat. Tian Leong digembleng ilmu silat setiap hari. Anak ini memang rajin sekali, bukan hanya rajin berlatih silat, melainkan juga rajin membantu suhunya sehingga dia pun hafal akan semua jenis tanaman obat. Akhirnya Tian Leong juga mempelajari ilmu pengobatan dan suhunya yang bijaksana juga mengajarkan ilmu sastra kepadanya. Demikianlah, setelah lewat 10 tahun, Tian Leong telah menjadi seorang pemuda dewasa berusia 20 tahun. Bentuk tubuhnya sedang dan tegap, kulitnya putih karena sejak kecil tinggi di puncak bukit. Rambutnya hitam panjang dan lebat, alisnya berbentuk golok, matanya tajam mencorong namun bersinar lembut, hidungnya mancung dan mulutnya selalu memayangkan senyum penuh pengertian dan kesabaran. Mukanya agak bulat namun dagunya runcing. Langkahnya tenang dengan tubuh tegak. Pakaian dan sikapnya yang bersahaja dan rendah hati itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa pemuda ini seorang yang telah memiliki ilmu yang tinggi, yang membuat dia menjadi seorang sakti yang liai sekal. Kerendahan hatinya itu wajar, sudahlah rebatin dan mendarah dageleng, karena sudah meresap benar ke dalam jiwanya nasihat gurunya yang berulang kali sejak dia pertama kali menjadi muridnya. Ingat selalu, Tian Leong. Kita manusia ini hanya merupakan seongguk darah daging dan tulang yang lemah dan tidak bisa apa-apa kalau tidak ada kekuasaan Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Karena itu ingatlah selalu bahwa apapun yang dapat kita lakukan dalam hidup ini, baik melalui pikiran, kata-kata dan perbuatan, semua itu hanya mungkin karena kemurahan Tuhan. Tuhan lah yang maha kuasa, maha pintar, maha bisa, maha ada, dan maha segalanya sejak dahulu, sekarang, kelak dan selama-lamanya. Kita ini hanya menjadi alatnya. Maka ingatlah selalu agar engkau menjadi alat Tuhan yang baik, karena kalau tidak, besar bahayanya onggurukan darah daging dan tulang ini akan diperalat oleh iblis. Nasihat ini sudah meresap dalam jiwa dan hati sanubari Tian Leong, maka dia selalu merasa bahwa dirinya tidak bisa apa-apa dan kalaupun ada yang dapat dialakukan, hal itu dapat terjadi karena kekuasaan Tuhan yang membimbingnya. Tian Leong mendapat kemajuan pesat dalam ilmu sastra karena gurunya memiliki banyak kitab kuno yang harus dibacanya sampai habis. Kitab pelajaran filsafat dan agama telah dibacanya semua dan seringkali Tiong Li Chin Jin mengajak dan merenungkan dan mempelajari inti pelajaran kitab-kitab itu. Tian Leong tahu bahwa gurunya itu condong kepada Tukau, agama Tukau, dan pandangan hidupnya banyak dipengaruhi filsafat dalam kitab Tukau. Akan tetapi gurunya juga tidak mengesampingkari ajaran-ajaran dari semua agama lain. Dia ambilnya ajaran-ajaran yang seirama, dan ini banyak sekali, dari agama-agama itu dan dikesampingkannya sedikit perbedaan yang ada mengenai sejarah, kepercayaan, dan upacara. Ketahuilah Tian Leong. Yang kita sebut Tian, Tuhan yang maha kuasa itu mutlak maha ada dan maha benar. Kalau orang-orang saling membicarakan dan mempertentangkan maka akan timbul bentrokan dan perselisihan. Hal ini terjadi karena mempertentangkan itu adalah hati akal pikiran kita yang sudah diperalat nafsu. Hati akal pikiran kita terlalu kecil sekali untuk dapat mengukur keberadaan, kebesaran, dan kebenarannya. Hati akal pikiran hanya akan membentuk aku ya NG selalu minta dibenarkan, aku yang selalu merasa pintar, selalu merasa benar sendiri, paling mengerti. Si aku yang sesungguhnya bukan lain adalah nafsu, kuasa iblis. Bagaimana mungkin kebenaran hendak diperbutkan? Memperebutkan kebenaran itu sendiri sudah jelas tidak benar. Semua agama mengajarkan manusia untuk hidup baik dan bermanfaat bagi dunia dan manusia dan semua agama itu benar adanya karena merupakan wahyu dari Tuhan untuk memhinding manusia agar tidak tersesat dan agar tidak melakukan kejahatan. Buntu saja ketika wahyu diturunkan, manusia menerimanya disesualkan dengan jamannya, kebudayaan bangsanya pada waktu itu, dengan tradisinya dan segalanya. Hal ini tentu akan membuat wahyu-wahyu itu tampak berbeda pada lahirnya. Pakainya saja yang berbeda, bahasanya, dan setelah lewat ratusan atau ribuan tahun mungkin pula terjadi perubahan-perubahan dalam bahasa dan penafsirannya. Kenapa mesti dicari perbedaannya? Kenapa mesti dipertentangkan? Kenapa mesti membenarkan agama sendiri dan menyalahkan agama yang lain? Tuhan hanya satu. Bahkan satu DL antara jutaan ciptaannya, yaitu matahari, manfaatnya untuk semua manusia di permukaan bumi, apalagi Tuhan sendiri. Tuhan yang mahasiswa adalah Tuhan semua manusia, tak peduli berbangsa atau beragama apapun, bahkan Tuhan semua makhluk, yang tampak maupun yang tidak tampak, yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Lihatlah sebintik lumut. Begitu kecil tak berarti, namun kekuasaan Tuhan berada dalam dirinya, karena itu ia hidup suhu, semua itu telah dapat Teocu mengerti. Yang membuat Teocu masih belum jelas adalah ucapan suhu dahulu bahwa kita tidak akan dapat merasakan bekerjanya kekuasaan Tuhan dengan jelas, tidak akan dapat mengerti kalau menggunakan hati akal pikiran kita. Lalu untuk mengerti kita harus bagaimana hati akal pikiran itu hanya merupakan gudang penyimpan segala macam pengalamanlah hanya akan mengetahui dan mengerti apa yang tersimpan dalam ingatannya saja. Selebihnya ia tidak tahu apa-apa. Coba kau cari seorang yang belum pernah kau kenal, tidak kau ketahui namanya, tidak kau ketahui di mana tinggalnya, dapatkah engkau? Tidak mungkin, bukan? Itu baru mencari seorang manusia. Apalagi mencari Tuhan dan kekuasaannya. Bagaimana hati akal pikiran akan dapat menemukannya? Nah, karena itu hentikanlah mencari dengan hati akal pikiran, biarkan hening dan rohmu yang akan dapat berhubungan dengan Tuhan. Tuhan itu roh adanya, bukan makhluk. Melihat kekuasaannya? Buka saja panca indramu dan perhatikan sekelilingmu. DL mana-mana di luar dirimu dan di dalam dirimu, kekuasaan itu tak pernah berhenti bekerja. Berkah itu terus mengalir tiada hentinya. Lihatlah betapa sebentar saja kekuasaan itu, atau yang disebut sel, jalan, itu berhenti, akan musnahlah halam semesta ini. Matamu dapat melihat, hidungmu dapat mencium, telingamu dapat mendengar, jantungmu berdetik, rambutmu tumbuh dan segalanya itu, pekerjaan siapakah? Dapatkah engkau menghentikan tumbuhnya sehelai saja dari rambut di tubuhmu percakapan? Seperti inilah yang nepi ibu atian liong menjadi rendah hati menghadap Tuhan dan menyerahkan diri sepenuhnya dalam bimbingan kekuasaannya. Pada pagi hari itu, setelah melayani gurunya makan pagi dan telah selesai mencukup peralatan makan, Tiong Li Chin Jin memanggilnya. Suhunya sudah duduk di seram di depan pondok mereka, duduk di atas sebuah bangku bambu Tiong Li Chin Jin tampak termenung. Tian Leong menghampiri gurunya dan duduk DL atas bangku di depan kakek itu sambil memandang gurunya. Gurunya sekarang tampak segar dan sehat walaupun usianya sudah 60 tahun. Sepahang matanya tajam bersinar penuh wibawa, senyumnya tak pernah meninggalkan bibirnya. Rambutnya sudah, deliasi uban, diikat dengan pita kuning. Pakaiannya sederhana sekali, hanya kain kuning yang dilibatkan di tubuhnya. Wajah itu tampak jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Tian Leong tahu bahwa ini adalah hasil dari ketenangan batin yang tak pernah dilanda permasalahan hidup. Bukan berarti bahwa gurunya tidak pernah menghadapi kesukaran-kesukaran hidup. Sama sekali bukan. Seperti ucapan gurunya. Manusia hidup tak mungkin terbebas daripada masalah susah senang selama dia masih mempergunakan pikiran. Karena susah senang ini memang permainan pikiran. Apabila hati akal pikiran tidak bekerja, misalnya di waktu tidur, maka manusia tidak akan lagi merasakan susah atau senang. Gurunya sudah memiliki batin yang kokoh kuat, tenang dan seperti gunung karang, tidak tergoyahkan oleh hantaman gelombang suka dan duka. Gurunya menghadapi semua peristiwa yang menimpa dirinya sebagai suatu hal yang wajar saja sehingga dapat menerimanya sambil tersenyum, tidak mempengaruhi perasaan batinnya. Tidak ada lagi rugi untung bagi Tian Leong Chin Jin. Bahkan tidak ada lagi susah senang yang mengikuti batinnya. Semua keadaan diterima dengan tenang dan seperti gunung karang menerima gelombang, susah senang lewat begitu saja tanpa bekas. Suhu memanggil tecu tanya Tian Leong, Tiong Li Chin Jin memandang muridnya dengan sinar mata penuh sayang dan tersenyum. Ada kebanggaan sedikit memancar dari sinar matanya. Bagaimanapun juga, tentu saja kebanggaan dalam hati kakek itu. Selama 10 tahun dia menggembeleng murid tunggalnya INJ dan dia melihat kemajuan yang luar biasa pada diri muridnya ini. Harusnya akui bahwa dia sendiri di waktu muda tidak memiliki jebakat sehebat muridnya ini. Dalam 10 tahun, Tian Leong hampir dapat menguasal semua ilmu yang diajarkannya dengan baik. Bukan hanya ilmu silat lahiriah, melainkan juga batiniah. Pemuda itu dapat menghimpun tenaga sakti yang amat kuat. Selain itu, juga batinnya kuat, pengetahuannya mendalam mengenai soal kerohanian. Bagai raanapun juga, kebanggaan ini hanya terdorong oleh kepuasan hatinya I melihat kemajuan muridnya, sama sekali tidak NM buat dia menjadi sombong atau tinggi hati, lebih tepat sebagai perasaan bangga dan puas dari seseorang yang melihat hasil pekerjaannya berbuah baik dan memuaskan. Tian Leong, engkau tentu sudah dapat menduga apa maksudku memanggilmu. Kalau engkau lupa menghitung, aku ingatkan engkau bahwa telah 10 tahun engkau mempelajari ilmu dariku, Tian Leong menelan ludah untuk menenangkan hatinya yang bergebar. Tentu saja dia mengerti dan masih ingat akan ucapan gurunya dahulu bahwa gurunya akan membimbingnya mempelajari ilmu selama 10 tahun. Dan, apakah suhu maksudkan bahwa waktunya telah tiba bagi Teo Chu untuk berpisah dari suhu tanyanya dengan suara tenang dan sikap biasa saja. Gurunya mengangguk-angguk. Benar, Tian Leong. Seperti pepatah dahulu mengatakan bahwa ada waktu berkumpul pasti akan tiba waktu berpisah. Tidak ada yang abadi di dunia ini dan perubahan memang perlu bagi kehidupan ini. Sekarang tiba saatnya bagi kita untuk saling berpisah, Tian Leong. Eri kau perlu untuk turun gunung dan memperaktekan semua teori pelajaran yang pernah engkau terima dariku. Tanpa diamalkan, apa gunanya semua ilmu yang kau kuasa itu? Dan tanpa diamalkan, sia-sia sajalah engkau bersusah payah selama 10 tahun mempelajarinya. Selain itu, aku juga akan memberi beberapa tugas untuk itu. Teo Chu akan senantiasa menaati semua perintah suhu dan Teo Chu Akati selalu ingat akan semua nasihat suhu dan akan melaksanakannya dalam langkah kehidupan Teo Chu. Tugas apakah yang hendak suhu berikan kepada Teo Chu tentu engkau masih ingat akan tugas hidupmu setelah engkau menguasai ilmu yang seiamah 10 tahun ini kau pelajari dengan tekun di sini. Tugas seorang pendekar yang membela kebenaran dan keadilan, membela mereka yang lemah tertindas dan menentang mereka yang kuat kuasa dan sewenang-wenang. Terutama sekali engkau jangan lupa untuk berbakti kepada bangsa dan kerajaan sang, membantu kerajaan menghadapi kemurkaan bangsa kin. Itu merupakan tugas umum bagimu yang dapat kau lakukan sepanjang hidupmu. Aku masih mempunyai dua buah tugas untukmu. Pertama, ada beberapa bingkisan kitab yang harus kau serahkan kepada Ketua Kuil Xiao Lim Pai, Ketua Partai Kun Lun Pai, dan Ketua Partai Bu Tong Pai. Kitab-kitab itu ada hubungannya dengan ilmu silat mereka, untuk memperdalam dan mematangkan ilmu mereka. Kemudian, sisa kitab-kitab agama dan filsafat agar kau haturkan kepada Seri Baginda Kaisar Song Kau Tsu. Dan yang terakhir, dan ini penting sekali, engkau harus berusaha urituk menyelamatkan kerajaan Song dari pengaruh buruk Perdana Menteri Chin Kui. Apakah kesalahan Perdana Menteri Chin Kui maka Teo Chu harus menentangnya, suhu aku belum menceritakan kepadamu tretang Jenderal Gak Hui, patriot dan pahlawan sejati itu, Tian Leong. Ketahuilah, Jenderal Gak Hui berhasil renem bujuk Seri Baginda Kaisar untuk memberi izin kepadanya melakukan penyerbuan ke utara untuk merampas kembali daerah Song yang telah dikuasai bangsa kin. Seri Baginda telah memberi izinnya, dan Jenderal Gak Hui telah berhasil menyerbu ke utara dan menang dalam banyak pertempuran. Akan tetapi apa yang terjadi? Perdana Menteri Chin Kui membujuk Kaisar untuk memerintahkan Jenderal Gak Hui agar menghentikan serbuan ke utara dan menarik mundur pasukannya akan tetapi mengapa begitu? Suhu menurut berita rahasia yang sempat ku dengar, agaknya antara Perdana Menteri Chin Kui dan Kerajaan Kin terdapat persekutuan rahasia. Karena itulah maka Perdana Menteri yang hianat itu membujuk Kaisar dan karena dia memiliki pengaruh yang amat besar maka Kaisar berhasil dibujuknya. Akan tetapi apakah Jenderal Gak Hui mau menarik mundur pasukannya? Tanya Tian Leong penasaran. Jenderal Gak Hui adalah seorang panglima yang amat setia dan jujur, maka apapun yang diperintahkan Kaisar dia pasti tidak mau menolaknya. Dia mematuhi perintah Kaisar dan menarik mundur pasukannya walaupun ditangisi rakyat yang tadinya daerahnya dibebaskan dari cengkeraman bangsa kin. Tentu saja hal itu menghancurkan hati Jenderal Gak Hui sehingga dia tidak segera membawa kembali sebagian dari barisannya ke selatan, melainkan membuat perkemahan di perbatasan, kasihan sekali rakyat yang ditinggalkan dan kasihan Jenderal Gak Hui, kata Tian Leong sambil menarik napas panjang. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Suhu kisah selanjutnya sungguh membuat hati menjadi terharu, Tian Leong. Setelah pasukan Jenderal Gak Hui ditarik mundur, pasukan kerajaan kin melampiaskan dendamnya kepada rakyat yang tadinya menyambut pasukan sang dengan gembira. Mereka dianggap membantu pasukan sang dan setelah mereka ditinggalkan, pasukan kin menghukum rakyat daerah yang telah dibebaskan kemudian ditinggalkan itu dengan kejam dan sewenang-wenang. Banyak rakyat tidak berdosa dibunuh. Para sredadukin mendapat kesempatan untuk melampiaskan nafsu mereka dengan alasan mereka menghajar musuh. Mereka merampok, memperkosa dan tidak ada kekejaman yang pantang mereka lakukan. Hem, begitukah kiranya kalau nafsu sudah menguasai manusia, mengubah manusia menjadi lebih kejam daripada binatang buas yang tidak mempunyai akal pikiran, Benar, Tlan Leong. Ketika Jenderal Gak Hui mendengar laporan ini dia tidak dapat menahan kemarahan hatinya. Ia lupa diri bahkan berani melupakan perintah kaisar yang melarangnya menyerbu ke utara. Dia sendiri memimpin pasukannya dan mengamuk, membasmi dan membunuh banyak sekali pasukan kerajaan kin, sungguh seorang panglima yang mencinta bangsanya dan gagah perkasa, Tian Leong memuji dengan kagum. Memang begitulah. Akan tetapi akibatnya menyedihkan sekali, Tian Leong. Perdana Menteri Chin Kui menjadi marah sekali dan siap menghasut kaisar, mengatakan bahwa Jenderal Gak Hui telah menentang perintah kaisar, berarti telah memberontak dan pantas dihukum mati, arh, suhu. Akan tetapi Jenderal Gak Hui yang gagah perkasa itu tentu tidak mudah ditangkap. Selain gagah perkasa, dia pun memiliki pasukan yang amat kuat dan setia, juga didukung rakyat yang mencintanya, kata Tian Leong penuh harapan, gurunya mengjeleng kepala dan menghela napas panjang. Kenyataannya tidak demikian, Tlan Leong. Jenderal Gak Hui di waktu mudanya pernah disumpah oleh ibunya untuk bersetia sampai mati, kalau perlu berkorban nyawa. Karena itu, ketika kaisar menjatuhkan hukuman mati kepada Jenderal Gak Hui, dia menerinianya dengan hati rela dan menyerahkan diri walaupun para pendukungnya berusaha keras untuk menjegahnya. Bahkan kawan-kawannya terdekat yang bertekad hendak menyelamatkannya dari hukuman mati, bahkan dibentak dan dimarahi oleh Jenderal Gak Hui sebagai orang-orang yang tidak setia kepada kaisar. Demikianlah, Panglima Besar yang setia dan patriotik itu, Panglima yang benar-benar seorang pahlawan, telah menemui kematiannya secara menyedihkan, menjadi korban kelicikan Perdana Menteri Chin Kui, Tian Leong menghela napas panjang. Ahaha, sekarang Teo Chu mengerti mengapa Suhu menugaskan Teo Chu untuk menentang pembesar lalim itu dan menyelamatkan kerajaan dari tangannya yang kotor. Teo Chu akan berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan tugas yang Suhu berikan kepada Teo Chu, sekarang kau ambillah peti dari kolong pembaringanku dan bawa peti itu ke sini, kata Tiong Li Chin Jin. Tian Leong mengangguk lalu memasuki kamar gurunya dan membawa sebuah peti hitam diletakkan peti itu di depan gurunya. Tiong Li Chin Jin membuka peti kayu hitam itu. Ternyata peti itu berisi banyak kitab yang sudah tua. Dia mengeluarkan tiga buah kitab. Ini adalah sebuah kitab Sam Jong Chin Keng berisi pelajaran dari Jilai Hout. Kitab ini harus kau serahkan kepada ketua Siaolin Pai karena kuil Siaolin yang berhak memiliki dan merawatnya, juga mempelajari isinya. Yang kedua ini kitab Kiao Tasinna dan pelajaran ini sealiran dengan ilmu cengkeraman dari Butong Pai, maka harus kau serahkan ketua Butong Pai. Yang ketiga ini adalah kitab inti ilmu Gero Heng Lian Hoan Kun Hoat, agar kau serahkan ketua Kun Lumpai. Dan ini, kakek itu mengeluarkan sebatang pedang dan belasan buah ketat. Belasan kitab agama dan filsafat ini harap kau haturkan kepada Sri Bagunda Kaisar untuk menambah pelajaran ahlak para pejabat, sedangkan pedang ini, lihat nama pedang itu yang terukir di pangkalnya, Tian Leong mencabut pedang itu. Pedang itu ternyata tumpul, tidak tajam dan tidak runcing. Terbuat dari baja yang berwarna putih gelap seperti kapur. Dia melihat tiga huruf yang terukir pada pangkal pedang itu dan membaca tiga huruf itu, Mat Le, Tian Leong terbelalak lebar karena keheranan. Dia membaca namanya sendiri di situ. Tian Leong kiam, pedang naga langit. Mengapa pedang itu bernama presis seperti namanya? Dia menyarungkan pedang itu kembali dan memandang kepada gurunya dengan sinar matu mengandung pertanyaan. Tio Li Chin Jin tersenyum, Begitulah aku dahulu ketika untuk pertama kali mendengar engkau menyebutkan namamu. Seperti juga engkau sekarang ini, aku terheran-heran. Apalagi ketika itu, ketika kita pertama kali bertemu, aku memandang ke angkasa melatawan awan membentuk seekor naga yang sedang melayang di angkasa. Sungguh suatu kebetuan yang menakjubkan. Aku telah menemukan pedang yang namanya Tian Leong kiam, kemudian aku mendengar namamu juga Tian Leong dan melihat Tian Leong, naga langit, terbang di angkasa. Karena itu, maka aku mengambil keputusan untuk memberikan pedang ini kepadamu. Akan tetapi, untuk apakah pedang ini, suhu? Suhu selalu mengajarkan bahwa semua anggauta tubuh kita dapat dimanfaatkan untuk melindungi diri, dan benda apapun juga yang tampak dapat kita pergunakan untuk menembantu dan menjadi senjata kita, benar sekali dan kenyataannya memang masih seperti itu, Tian Leong. Akan tetapi, pedang ini sudah kutemukan dan benda ini buatan orang sakti, merupakan benda pusaka yang langka. Juga, melihat pedang ini tumpul, tidak tajam dan tidak keruncing, aku yakin pembuatnya dahulu tidak mempunyai maksud agar pedang ini dipergunakan untuk melukai atau membunuh orang. Ambilah dan engkau dapat menanfaat kami ya bila perlu. Ketahuilah, bahwa selain pedang ini terbuat dari batu bintang yang lebih kuat daripada baja, juga air rendamannya dapat menawarkan segala macam racun, terima kasih, Suhu. Kapah Teocu harus berangkat, Suhu dalam pertanyaan ini terkandung keharuan karena mengingatkan dia bahwa sebentar lagi dia akan berpisah dari orang yang selarna ini bukan saja menjadi gurunya, akan tetapi juga menjadi pengganti orang tuanya, menjadi satu-satunya orang yang menyayang dan disayangnya di dunia ini. Selain merasa berat untuk berpisah dari orang yang dihormati dan disayangnya itu, dengan siapa selama sepuluh tahun dan hidup bersama, juga ada perasaan ibametnya lubungi hatinya mengingat bahwa gurunya yang sudah tua itu akan dia tinggalkan dan hidup seorang diri, tidak akan ada yang membantu bekerja di kebun, tidak ada yang melayani nyaladu. Akan tetapi dengan batinnya yang telah menjadi kokoh kuatlan liong dapat menguasai perasaannya sehingga perasaan haru itu tidak tampak pada wajahnya dan tidak terdengar pada suaranya. Berkemaslah karena engkau harus berangkat hari ini juga. Hari ini cerah, indah dan baik sekali untuk memulai perjalananmu. Bungkus semua kitab ini dalam buntalan kain agar mudah kau genong. Jangan lupa bawa semua pakaianmu, juga semua uang hasil penjualan hasil kebun dan sumbangan orang-orang yang berobat itu boleh kau bawa sebagai bekal dalam perjalanan, baik, suhu, Tian Liong segera berkemas, mengumpulkan semua kitab dan pakaiannya menjadi satu buntalan kain kuning. Juga pedang Tian Liong kiam yang bergagang dan bersarung sederhana itu dia masukkan dalam buntalan, demikian pula uang pemberian suhunya. Setelah selesai, dia menggendong buntalan kain kuning di punggungnya dan menjatuhkan dirinya berlutut lagi di depan kaki suhunya. Suhu, haruskah Teo Chu berangkat sekarang? Berangkatlah sekarang juga, Tian Liong. Suhu, Teo Chu mohon pamit, mendekatlah, Tian Liong. Belarkan aku memelukmu, pemuda itu mendekat dan Tiong Li Chin Jin lalu merangkulnya. Tian Liong balas merangkul. Dalam rangkulan itu guru dan murid ini merasakan betapa kasih sayang mereka mengetar-menjalar dl seluruh tubuh mereka, membuat tubuh mereka gemetar. Berhati-hati lah dalam perantauanmu, Tian Liong. Ingatlah selalu kepada Tuhan dan dasari semua tindakanmu dengan penyerahan sepenuhnya atas kekuasaan Tuhan, waspadalah selalu gerak-gerik lahir batinmu sendiri, akan Teo Chu ingat semua itu, Suhu. Harap Suhu menjaga diri baik-baik. Selamat tinggal, Suhu, selamat jalan. Muridku, Tian Liong bangkit dan melangkah keluar, diikuti pandang mati gurunya. Dia melangkah terus, keluar dari pekarangan, beberapa kali menengok dan melihat gurunya berdiri di ambang pentu depan. Tian Liong melihat gurunya tersenyum. Dia pun tersenyum dan seketika rasa sedih dari Haru karena perpisahan itu larut dalam senyum. Dia lah melangkah lebar dan dengan cepat meninggalkan puncak pelangi. Tian Li Chinjin memandang bayangan muridnya sampai lenyap dutelan pohon-pohon. Dia masih tersenyum, akan tetapi kedua matanya masah. Dia berkejap sehingga ada dua titik ALR Matu turun di atas kedua pipinya. Diusapnya air Matu itu dengah tangan kanan, kemudian dipandangnya tangan yang basah terkena air Matu dan Tlong Li CLN-JLN tiba-tiba tertawa bergelak. Dia mencertawakan olah nafsu yang mendatangkan ibah diri dan mencertawakan kelemahan itu, kemudian sambil masih tertawa DLA masuk lagi ke dalam rumah dan duduk bersila di atas pembaringan, lalu bernyanyi dengan suara lantang. Setelah mengenal keindahan dengan sendirinya mengenal keburukan, setelah cahu akan kebaikan dengan sendirinya tahu pula akan kejahatan. Sesungguhnya ada dan telada saling melahirkan sukar dan mudah saling melengkapi panjang dan pendek saling mengadakan tinggi dan rendah saling menunjang sunyi dan suara saling mengisi dahulu dan kemudian saling menyusul. Itulah sebabnya para bijaksana bekerja tanpa pamrih mengajar tanpa bicara. Segala terjadi tanpa dia mendorongnya tumbuh tanpa dia ingin memilikinya berbuat tanpa dia menjadi sandarannya. Walau berjasa dia tidak menuntut justru tidak menuntut maka katakan musnah. Suara nyanyian teori Kulikin Jin yang mengambil ayat-ayat dari kitab Tutekeng ini perlahan saja, akan tetapi karena suara itu didorong tenaga KHI Kang yang amat kuat, maka suara itu mengandung getaran kuat dan terdengar pula oleh Tian Leong yang sedang melangkah cepat menuruni puncak pelangi. Mendengar nyanyian yang sudah dikenalnya itu Tian Leong tersenyum dan dia mempercepat langkahnya menuruni puncak untuk memenuhi tugas dari gurunya, Tian Leong lalu melakukan perjalanan ke Kunlun San. Tempat ini yang paling jauh di antara yang lain, maka dia lebih dulu hendak pergi ke Kunlun Pai untuk menyerahkan kitab Punggau Heng Lian Hoan Kun Hoat yang berada dalam buntalan kain kuning di punggungnya. Setelah itu, baru dia akan pergi ke Butong Pai dan Siaulim Pai. Kemudian yang dia akan pergi ke kota Raja Heng Chou, menghadap Kaisar Song Kaut Su dan menyerahkan 13 buah kitab. Setelah semua kitab dapat dia serahkan kepada mereka yang berhak menerimanya, baru dia akan menyelidiki tentang Perdana Menteri Tsing Kui dan kalau ternyata pembesar itu masih merupakan pembesar lalim yang mengancam keselamatan kerajaan, dia akan menentangnya sekuat tenaganya. Setelah melakukan perjalanan yang amat jauh dan melelahkan, melalui Gurang dan Pegunungan, akhirnya pada suatu hari dia tiba di kaki Pegunungan Kunlun. Ada sebuah jalan raya yang cukup lebar menuju ke barat dan jalan ini yang biasa dipergunakan para rombongan pedagang yang membawa barang dagangan mereka dari dan ke daerah barat, menuju Tibet, terus ke selatan ke kerajaan Butan Nepal, dan India. Jalan itu seringkali sungi, baru ramai kalau musim panas tiba dan para pedagang banyak yang melakukan perjalanan dalam rombongan yang dikawal dengan kuat. Pada hari-hari biasa, yang melewati jalan itu hanyalah penduduk dusun-dusun sekutarnya, para petani, pemuru, dan pencari hasil hutan. Pagi hari itu Tian Liong berjalan latas jalan besar, menantinan telah kalau ada orang yang dapat DLA tanya tentang Kunlun pal dia sudah kehabisan bekal. Uangnya yang dia dapat dari gurunya tidak berapa banyak dan sudah habis untuk membeli makanan dalam perjatanan selama ini. Gurunya pernah berpesan kepadanya untuk kebutuhan hidupnya dia harwa mencar luang dengan bekerja. Bekerja apa saja asalkan tidak merugikan orang. Tentu saja dengan mempergunakan ilmu kepandainya, dengan mudah dia akan dapat mengambil uang milik orang lain, akan tetapi hal itu berarti merugikan orang lain dan tentu saja dia tidak akan sudi melakukan perampokan atau pencurian. Akan kecap pagi ini uangnya sudah habis sama sekali, maka dia tidak dapat membeli bekal makanan ketika melewat sebuah dusun pagi tadi. Ketika dia teba DL sebuah jalan yang terletak di tempat tinggi, dia melihat jauh di depan ada debu mengepul dan terlihat gerakan banyak orang sedang bertempur. Melat adanya beberapa buah gerobak berderetak jauh dari tempat pertempuran itu, Tian Leong dapat menduga bahwa sepihak dari mereka yang bertempur itu tentu rombongan pedagang. Teringatlah dia akan cerita gurunya bahwa para pedagang jarak jauh itu belasannya delkawal oleh orang-orang yang pandal ilmu silat karena banyak penjahat yang berusaha untuk merambok barah dagangan yang berharga mahal setu. Tian Leong lalu berlari cepat menurun leleng itu dan sebentar saja dia sudah tiba DL tempat pertempuran. Dia melihat lima orang yang berpakalan sebagai saudagar berdiri ketakutan dekat lima buah kereta penuh barang, bersama lima orang kusir kereta yang juga menonton perkelahlan dengan sekap ketakutan. Tian Leong memandang ke arah mereka yang berkelahi. Ternyata yang berkelahi hanya dua orang laki-laki yang dikeroyok oleh belasan orang yang berpakaian sebagai pengawal. Akan tetapi dua orang yang bersilat pedang itu lihai bukan main. Dikeroyok belasan orang, mereka sama sekali tidak terdersak, bahkan para pengeroyok yang kocar kacir dan sudah ada ima orang di antara mereka roboh mandi darah. Karena tidak tahu persoalannya, Tlan Leong merasa ragu untuk bertindak. Dia tidak tahu selapa yang berada di pihak yang jahat sehingga dia meragu siapa yang harus dibelanya. Tian Long lalu menghampiri lima orang saudagar yang bersama lima orang sais berdiri di ekat kereta. Sobat-sobat, apakah yang terjadi dia bertanya? Para saudagar yang tadinya takut melihat Tlan Leong mendekati mereka karena mengira karena pemuda itu kawan para perampok, menjadi lega mendengar pertanyaan itu. Akan tetapi karena pemuda itu tampak hanya seperti seorang pemuda dusun yang bersahaja dan lemah, mereka pun teledak dapat mengharapkan bantuan darahnya. Orang muda, pergilah cepat. Dua orang itu adalah perampok yang hendak merampas barang kami dan belasan orang itu adalah para piausu, pengawal barang, yang melindungi kami, jawab seorang kusir yang berdiri paling dekat dengan Tlan Leong. Mendengar ini, Tlan Leong teledak ragu lagi pihak mana yang harus dia bantu dia memandang ke arah perkelahian. Dua orang itu memang lihai sekali. Para piausu yang juga memergunakan pedang sebagai senjata, sudah kewalahan dan terdesak ke belakang. Dua orang itu berusia kurang lebih 40 tahun, orang pertama bertubuh tinggi kurus dengan muka berbentuk meruncing seperti muka tikus dan orang kedua bertubuh pendek gendut namun gerakannya tidak kalah cepat dibandingkan kawannya. Kedua orang itu mengenakan pakaian yang sama, seluruh Hoya berwarna hitam dari sutra halus dan di bagian dada ada, gambar seekor burung Raja Wali Putih. Tian Leong lari menghampiri pertempuran itu dan mengerahkan tenaga sakti lalu berseru, hentikan pertempuran dan tahan senjata seruannya ini mengandung kekuatan yang memaksa mereka yang sedang bertempur itu masing-masing menahan gerakan dan berlompatan mundur sehingga otomatis pertempuran itu terhenti. Dan orang berpakaian hitam itu pun berlompatan ke belakang dengan wajah terheran-heran. Mereka semua kini memutar tubuh menghadapi Tian Leong dengan sinar mati heran dan juga penasaran. Seorang di antara dua orang perampok itu, yang bertubuh tinggi kurus dan bermuka tikus membawa sebuah kantung kain biru yang diikatkan di punggungnya. Dia yang kini membentak kepada Tian Leong, heh, orang muda. Mau apa engkau menghentikan perkelahian kami Tian Leong berkata dengan sabar, sobat, aku mendengar bahwa kalian berdua merampok para saudagar ini sehingga di antara kalian semua terjadi perkelahian yang mengaklebatkan luka bahkan bungken kematian. Kenapa kalian berdua melakukan kejahatan ini? Kalau memang kalian renembutuhkan sumbangan, saya kira kalian dapat mementanya dari para saudagar ini dan mereka tentu tidak akan menolak kalian untuk memberi sumbangan. Dua orang perampok itu terbelalak keheranan, keduanya saling pandang kemudian mereka tertawa geli melihatlah pemuda yang mereka anggap tolol itu. Hei, bocah tolol! Menggelindinglah pergi dan jangan mencampuri urusan kami. Kami adalah orang-orang Teg Tiaupang, perkumpulan Raja Wali Putih, dan kami akan membunuhmu pula kalau engkau tidak cepat pergi dari sini. Setelah berkata demikian, dua orang itu audah menerjang lagi, menyerang para piausu yang tinggal berjumlah 13 orang itu. Para piausu juga menggerakkan pedang mereka dan kembali mereka berkelahi. Suara pedang bertemu pedang berdentungan dan dua orang yang mengaku sebagai orang-orang Teg Tiaupang itu mengamuk. Tian Leong tertegun, kecewa bahwa dua orang itu udah mendengar nasihatnya. Akan tetapi sebelum dia turun tangan, tiba-tiba tampak bayangan merah muda berkelebat dan tahu-tahu di situ telah berdiri seorang gadis yang mengenakan pakaian serba merah muda. Gadis itu berusia kurang lebih 17 tahun, cantik jelita seperti Dewi, dan sepasang matanya mengeluarkan sinar mencorong dan matu itu jeli dan tajam. Bukan mainlah berdiri di situ, tangan kiri bertolak pinggang, tangan kanan memegang sebatang ranting pohon yang masih ada daunnya, lalu terdengar suaranya melengking. Sudah lama ku dengar akan kejahatan Teg Tiaupang. Sekarang aku melihat sendiri dua orang Teg Tiaupang rampok. Nonamu ini tidak akan mengampuni kalian setelah berkata demikian, tubuhnya bergerak cepat sekali seperti seekor burung terbang dan ia sudah melayang dan menyerang dengan ranting pohon itu ke arah si pendek gendut. Biarpun ranting itu hanya sebesar ibu jari kaki, dan panjangnya hanya satu meter, akan tetapi ketika menyambar ke arah kepala perampok pendek gendut, terdengar suara bercuitan dan ranting itu berubah menjadi senar kehijauan yang menyambar ke arah jalan darah di leher si pendek gendut. Jagowan Teg Tiaupang ini terkejut bukan main karena dia dapat merasakan sambaran angin serangan yang dahsyat mengarah lehernya. Itu merupakan serangan maut cepat dia mengelap dan melompat ke belakang, akan tetapi ada sehelai daun yang terlepas dari ranting itu dan terbang menampar pipinya, lak biarpun hanya sehelai daun basah yang mengehai pipinya, akan tetapi terasa cukup nyiri, panas dan pedih. Si pendek gendut menjadi marah sekali. Dia mengeluarkan gerengan dan memutar pedangnya, menyerang ke arah gadis berpakaian merah muda itu. Pedangnya menjadi senar putih bergulung-gulung yang menyerbu ke arah gadis itu. Akan tetapi dengan indahnya gadis itu beri ompatan menghindar dan terdengar ia mengeluarkan suara tawa merdu yang mengejek. Hei hei, manusia macam kata buduk beran melawan nonamu. Engka sudah buatan hudu peran teleng DL tangan pedih itu membala A, renyambar-nyambar, akan tetap si pendek gendut itu pun lihai. Dia dapat menangkes dengan pedang dan balos menyerang. Terjadi perkelahian seru di antara mereka. Sementara itu, 13 orang piausu yang melihat betapa si pendek gendut sudah berkelahi melawan gadis baju merah muda yang membantu mereka, kini menyerbu dan mengeroyok si muka tikus. Perampok tinggi kurus bermuka tikus ini mengerutkan alisnya, memutar pedang melindungi dirinya. Dia tahu bahwa kalau dia seorang diri harus menghadapi pengeroyokan 13 orang piausu itu, dirinya dapat terancam bahaya. Dia melirik ke arah temannya dan mendapat kenyataan bahwa gadis muda itu lai sekali, bahkan dia ngasih sepotong rantung agaknya dapat membuat kawannya repot sekali. Tiba-tiba SL Ting kurus melompat jauh ke belakang dan melarikan diri. Terdengar teriakan yang keluar dari kelompok saudagar itu. Tolong! Dia membawa semua uang kami dalam kantung biru itu. Kejar dia para piausu mengejar, akan tetapi ternyata orang tinggi kurus itu larinya cepat sekali. Melihat dan mendengar ini, Tian Leong lalu melompat ke depan dan melakukan pengejaran. Para piausu menghentikan pengejaran mereka karena mereka teringat akan keselamatan lima orang saudagar yang harus mereka lindungi. Mereka kembali ke tempat itu dan melihat gadis berpakaian merah muda itu masih bertanding melawan perampok genduk pendek, mereka menonton sambil bersiap-siap. Sebagian dari mereka merawat lima orang kawan yang terluka. Sementara itu, dengan memergunakan ilmu berlari cepat yang seni buat tubuhnya meluncur seperti terbang ketika melakukan pengejaran, sebentar saja Tian Leong sudah dapat menyusul perampok tinggi kurus bermuka tikus yang melarikan diri itu. Perlahan dulu, sobat si tinggi kurus itu terkejut bukan main mendengar ucapan ini dan dia melihat bayangan orang berkelebat, tahu-tahu di depannya telah berdiri pemuda yang tadi menjelah dia dan temannya karena melakukan perampokan. Tadinya dia terkejut mengira bahwa yang dapat menyusulnya adalah gadis yang amat lihai itu. Akan tetapi ketleka mendapat kenyataan bahwa pengejarnya hanyalah pemuda tadi yang tampak biasa saja, dia menjadi marah sekali.